Hai semua assalamualaikum kembali lagi ke channel aku kali ini aku mau masak yaitu sayur lodeh langsung aja yuk disini aku udah siapin sayur mayurnya ada apa nih jagung ada wortel adalah busim ada terong ada kacang panjang sedikit ada daun melinjo ada nangka ada melinjonya juga dan selanjutnya ini aku pakai bumbu yang dihaluskan ada kemiri yang dari sangrai bawang putih bawang merah selanjutnya ini ada geprekan sereh daun salam lengkuas dan ini aku pakai santan ya ini aku mau haluskan mau diulek aja bagi temen-temen di rumah jika ingin mau di blender juga silahkan tapi disini mau aku ulek halus aja dan ini sudah halus menurut aku bagi temen-temen yang baru bergabung ke channel aku channel yang berna jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih banyak ini mau aku kumpulkan dulu ya temen-temen ini aku pakai spatula nah ini sudah halus bumbunya selanjutnya aku panaskan sedikit minyak sayur ini udah panas mau aku masukkan kita tumis bumbunya sampai benar-benar harum gunakan api sedang jangan terlalu besar nanti takutnya gosong di bawahnya dan ini sudah mulai harum selanjutnya mau aku masukkan daun salam lalu lengkuas ini aku belah jadi dua digeprek juga bisa lalu ini sereh dipotong dua lalu digeprek juga kita masak hingga benar-benar wangi ini itu harum banget ini aku ganti pakai buat aduk-adukannya selanjutnya kita masukkan ini sayuran yang keras-keras dulu ya temen-temen karena matengnya itu lama jadi aku masukkan terlebih terlebih dahulu seperti jagung wortel nangka ada labu siam juga ini kita masak dulu ya awal-awal kita aduk dengan bumbunya supaya dia agak matang dulu ya dengan bumbunya ada minyaknya juga ini sudah tercampur semuanya selanjutnya mau aku masukkan santan ini aku pakai kurang lebih 500 ml santan ini aku pakai santan instan lalu dikasih air bagi teman-teman di rumah jika mau pakai kelapa parut diperas santannya juga bisa malah lebih enak ya seger di sini karena aku punyanya santan instan jadi pakai yang ada aja ini kita tunggu sampai mendidih dan matang setelah mendidih dan sayur-mayurnya sudah matang selanjutnya kita masukkan sayur yang selanjutnya seperti daun melinjok lalu ini ada terong ungu dimasukkan terakhir ya karena dia itu lunaknya atau matangnya lebih cepat ini kita tunggu lagi sampai mendidih jangan lupa kita masukkan ini garam lalu gula putih selanjutnya kita masukkan kaldu bubuk atau penyedap rasa bicin juga bisa terserah teman-teman yang di rumah mau pakai apa yang pastinya penyedap rasa ini kita aduk sampai mendidih ya teman-teman tercampur semuanya sebelumnya aku goreng tahu ini mau aku masukkan dicampur dengan sayur lodeh bagi teman-teman yang nggak suka tahu bisa di skip ya ini mau aku campur semuanya jangan lupa di koreksi rasa jika kurang garam bisa ditambahkan ternyata ini aku kurang garam kurang asin juga aku mau tambahin sedikit sayur lodehnya sudah matang mau aku matikan dulu kompornya dan ini dia sayur lodehnya sudah matang rasanya sudah pas ini tadi aku tambahin sedikit garam mau aku sajikan di mangkuk bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai terima kasih banyak semoga dimudahkan rezikinya dan bisa dipraktekan di rumah sayur lodeh ini kesukaan paksu ya ini tuh dimakan dengan sambal lalu ditambah dengan ikan asin itu enak banget dan ini dia sayur lodehnya sudah matang terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati